Halo semuanya, welcome back to my channel Bagi kalian yang belum subscribe Please subscribe channel aku dan like video ini Oke, kali ini aku akan Recreate makeupnya Jungha Di rilis albumnya dia yang baru Dengan singlenya Stay Tonight Well, dia disini Makeupnya bagus banget Kayak diva dan kulitnya Kayak flawless banget So, kali ini aku mau kasih kalian Tips supaya kulit kalian Kelihatan glowing Walaupun makeupnya itu Kayak rata tebel gitu Tapi hasilnya kayak gini Oke, so kita langsung lanjut ke tutorialnya Oke, jadi yang pertama Aku mau nyoba serumnya Ordinary Serum ini lagi ngetrend banget di media sosial Karena warnanya yang merah itu Dan fungsinya itu peeling Mengangkat gel kulit mati kita Sama membersihkan pori-pori Dan juga Kalau aku lihat dari marketingnya sih Bisa menghilangkan bekas jerawat Dan bahkan jerawat juga bisa berkurang Well, aku akan coba ini Jadi Serum ini itu bukan Serum yang Untuk ditinggal di muka Selama Kayak satu malam atau beberapa jam Cuma Serum ini lebih Seperti Masker Cuma boleh Dibiarkan maksimum 10 menit Dan digunakannya itu Cuma boleh maksimum 2 kali Seminggu Jadi jangan Lebih dari 10 menit Karena takutnya kulit kalian Nanti iritasi Dan Kalau dari petunjuknya Itu Harus digunakan Waktu kulitnya kering Jadi kulitnya gak boleh basah Lalu Di-applykan ke seluruh wajah Hindari bagian mata Dan hindari bagian Yang lagi luka Atau lagi pecah-pecah Terus Kita tunggu selama 10 menit Nah, mukanya kita tuh bakal merah Karena warnanya serum ini Bukan karena muka kita yang merah Terus setelah itu kita Bilas pake air hangat Oke Aku coba ya Nah, jadi Teksturnya Ordinary Ini namanya AHA BHA Peeling Solution AHA ini 30% Kandungannya BHA-nya juga BHA-nya 2% Aku ada Merk Indonesia Itu Something Itu juga Ini Serumnya Nah, ini fungsinya Sama kayak Ordinary Cuma dia Teksturnya Cair Bisa dilihat Cair Dan dia juga Dibiarkannya Maksimum 10 menit So, kali ini Aku bakal Coba yang Buatannya Kanada Yang Ordinary Teksturnya Teksturnya kental Kayak gini Nah, teksturnya Kentel Terus Baunya Kayak ada Bau-bau Berry-nya gitu Jadi Baunya enak Atau Kalau kalian Pernah Punya Ball-pen Warna Yang Baunya Kayak Jari-jari Gitu Ya Baunya Kayak Gitulah Nah, kulitnya Jadi Agak Lebih merah gitu Karena Warna cairanya Tadi Kita tunggu Selama 10 menit Oke Jadi Ini Sudah 10 menit Agak Ketat gitu Terus Baunya Dari Bau Kayak Ceri-ceri Tadi Jadi Baunya Agak Aneh Kali ini Aku akan Hapus Pakai Michelar Water Pakai Punyanya Nivea Untuk Kulitnya Kerasa Lebih Enak Lebih Adem Terus Wala Aku harap Tadi Sel-sel kulit Matinya Juga Ikut Angkat Soalnya Kulitnya Kerasa Lebih Keset Lebih Bersih I'm Happy With The Result Lalu Sekarang Aku akan Mulai Makeupnya Untuk Primernya Aku Pakai Minyak Minyaknya Punyanya Fortray Namanya Glow Up Fish Oil Bagi kalian yang bertanya-tanya kenapa aku kasih minyak padahal biasanya orang itu menghindari kulitnya itu kelihatan berminyak Nah justru Supaya kulit kita itu tidak terlalu mengeluarkan banyak minyak Kita lebih baik kasih minyak dulu Karena itu memberikan sinyal ke kulit kita kalau kita udah cukup minyak Terus aku akan pakai highlighter ini punyanya cover FX Kenapa highlighter dulu? Soalnya aku mau kayak kulitnya itu glowing alami I would fight for just your time Oh it's just something by your way now You keep looking so good looking at me Making me feel like I do it all for you Looking so good looking at you face Hey Lalu baru foundation Foundation-nya aku campur Pakai punyanya Garnier BB Cream Sama pakai punyanya L'Oreal Foundation yang Infallible Stay Fresh Foundation 24 Hours Aku campur di Tangan dulu Nah disini aku membuat kulit aku tuh bener-bener kayak alami Kayak kulitnya Jumha di cover albumnya itu That's why aku pakai minyak sebagai primer Dan juga aku pakai highlighter sebagai base Sebelum pakai foundation Lalu untuk concealernya aku pakai Punyanya Too Cool For School Ini aku beli waktu di Korea Yang Intona Komaser Yang warnanya honey Jadi warna honey ini kemarin Waktu aku beli memang warna yang paling tua Tapi warna paling tua versi Korean Skin Yang which is Masih lumayan terang di kulit aku Kalau ini ada 3 tingkatan warna Kalau yang paling tinggi itu Nanti bisa-bisa terlalu putih Kalau di-apply di muka Jadi aku pakai yang honey itu udah cukup Beda sama honey versi kulit Indonesia Kalau honey versi kulit Indonesia Itu biasanya lebih tua dikit warnanya dari kulit aku Kulit aku ini tipe kulit saw mateng Oke sekarang waktunya eyeshadow Aku akan pakai pertama sebagai base di mata Aku akan pakai bronzer Bronzer yang biasanya buat contouring BB Terus aku akan pakai dua palet ini Yaitu palet dari Colourpop dan palet dari Clio Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan alis aku pakai punyanya Medellin Fashion Pro Pencil dan juga pakai punyanya rollover reaction yang sheet-nya Espresso selamat menikmati maskaranya aku pakai punyanya Benefit Rollerless Mascara oke lalu sekarang aku akan pakai blush on belasoknya tapi aku pakai lipstick ini punyanya Tropeh merk Indonesia packagingnya lucu terus ukurannya lumayan imut tapi isinya lumayan banyak kok ini lumayan yang panjang kalau aku tarik sampai full kalau aku putar sampai full kayak gini aku akan pakai sebagai blush on lalu aku pakai hula bronzer sebagai bronzer terus aku akan pakai eyeshadow palette-nya Clio sebagai highlighter highlighter yang warna paling muda supaya hasilnya kayak sheer alami gitu lalu untuk lipsticknya aku akan pakai warna nude ini aku pakai punyanya color pop yang ultra matte lip ini buatannya US yang shadenya Bianca oke ini aku juga pertama kali pakai untuk baunya memang gak terlalu enak cuma I hope lipsticknya enak ini kayak gampang crack gitu soalnya formulanya kayak lengket banget jadi aku harus bener-bener nunggu kering well keringnya cepet banget oke thank you so much guys for watching link bagi kalian yang tertarik produk-produk yang aku pakai aku ada jantumkan beberapa link di bawah ini please click description below dan juga untuk review oke jadi kali ini yang baru aku pakai ada tiga yaitu serum ordinary terus ada lipstick merk Indonesia Trope sama color pop ultramate lipstick nah yang pertama ordinary ordinary itu dia bener-bener exfoliate kulit dan aku kerasa banget setelah pakai ini tuh kulitku jadi lebih fresh dan kalau di makeup jadi kayak hasilnya kayak lebih alus gitu close up close up oke dan dia baunya kayak jari-jari gitu cuma waktu dipakai kayak beberapa detik itu baunya mulai berubah jadi kayak baunya memang rada gimana gitu ya cuma memang masih wajar kayak ada bau-bau jari-nya juga tetepan terus setelah 10 menit juga dia kulitnya jadi kayak keset terus waktu dihapus itu memang kulitnya kayak lebih I don't know what to say kulitnya kayak lebih cerah terus setelah itu aku ada pakai Trope ini lipstick buatan Indonesia produk lokal guys jadi ini yang shadenya innate jadi ini lipsticknya kayak gini dan hasilnya tuh matte oke kok bagus banget aku seneng banget sama merk-merk Indonesia sekarang karena mereka juga nggak kawas sama luar negeri punya see ini swatchnya bagus banget cantik banget warnanya disini aku pakai sebagai blush on blush onnya kayak nyatu banget sama kulit pakai lipsticknya Trope tadi terus ini aku tumpuk karena tadi color popnya tuh matte banget liat ini kayak bibir aku kan agak pecah-pecah jadi langsung kelihatan banget kalau pecah-pecah aku tumpuk eh aku dublin Trope tadi lumayan terus yang terakhir color pop bagi kalian yang bibirnya kering kayak aku kurang disaranin karena ini bener-bener matte banget liat bibir aku kelihatan pecah-pecanya tapi warnanya cantik banget jadi lebih baik kalau misal kalian memang bener-bener mau pakai ini aku pakai yang Shebian Gap nah kalian pakai lip balm dulu kalau perlu lip balmnya agak tebel atau lip balm kayak tipenya yang Laneige punya yang lip sleeping mask itu soalnya lembah banget baru kalian pakai yang ini baru kalian pakai color pop supaya bibirnya agak kering oke itu aja reviewnya I'll see you guys in my next tutorial goodbye and thank you selamat menikmati